Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Aku mau bikin Cimin Ide jualan yang sangat laris Manis banget di desa aku Bisa dijual seribuan Dan untungnya banyak banget Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk klik tombol subscribe, like, komen Dan share ya supaya gak ketinggalan Video kita berikutnya Siapkan wadah Masukkan 7 sendok makan Tepung aci atau tepung tapioca Lalu masukkan 7 sendok makan juga Tepung terigu Seperempat sendok teh garam 1 sendok teh Kaldu ayam bubuk Aduk sampai terigu dan tepung aci Tercampur rata Sekarang kita rebus 100 ml air putih Atau setengah gelas belimbing Sampai mendidih ya Lalu masukkan Ke adonan terigu Dan tepung aci tadi Sedikit-sedikit dulu ya Teman-teman Jangan misalnya kaligus Sambil diaduk Supaya nantinya Kalau kebanyakan itu Enggak ketakut gitu ya Lembek Masukkan sedikit-sedikit lagi Tapi biasanya ini pas Kok 100 ml Untuk adonan ini Lalu aduk Sampai tercampur rata Seperti ini Nah ini sudah rata ya Teman-teman Sekarang kita siapkan talenan Cuci tangan kita Sampai bersih Lalu oles tangan kita Dengan terigu Supaya gak lengket Ambil sedikit aja Adonan acinya Lalu digulung-gulung Lalu digulung-gulung ke terigu Seperti ini Dan kita buat Seperti memanjang Gitu ya Teman-teman Seperti ini Kita bikin panjang-panjang aja dulu Jangan lupa Oles tangan kita Dengan terigu Supaya gak lengket Adonannya Kayak gini Tekstur adonan ciminnya ini Lembut banget ya Teman-teman Pas dipegang tuh Lembut banget Beda ya Kayak adonan cilok Kalau cilok kan agak keras ya Ini lembut banget adonannya Nah Udah selesai semua Membentuk adonan ciminnya Menjadi panjang-panjang Seperti ini Lumayan jadi banyak Jadinya ya Dari 7 sendok makan terigu Dan 7 sendok makan tapioca Lumayan jadi banyak Kayak gini Sekarang kita siapkan Air mendidih Kurang lebih seliteran Jangan lupa Dikasih 2 sendok makan Minyak sayur Supaya nanti Adonan ciminnya Gak lengket Satu sama lainnya Rebus semua Adonan ciminnya Muat ya Satu liter ini Lalu rebus Sampai mendidih Atau sampai Mengapung Kayak gini Nah Sudah mengapung Seperti ini Jangan buru-buru Dimatikan apinya ya Kita tunggu aja dulu 5 menit Supaya bagian dalamnya Matang sempurna Nah ini sudah Aku tunggu kurang lebih 5 menit Lalu matikan aja Apinya Dan saring Pakai sarangan Seperti ini Setelah itu Jangan lupa Untuk diangin-anginkan Dulu ya Supaya Gak terlalu panas Nanti kita ngirisnya Ini kita angin-anginkan Dulu Setelah diangin-anginkan Dan adonan ciminnya Sudah dingin Bisa kita simpan Jika sewaktu-waktu Mau kita goreng ya Disimpan dalam wadah tertutup Seperti ini Misalnya Menurut teman-teman Ini kebanyakan Untuk dimasak sekarang Ini bisa disimpan ya Dalam wadah tertutup Seperti ini Lalu Bisa simpan di kulkas Selama kurang lebih 3-4 hari ya Bisa tahan Tapi jangan seminggu Nanti takutnya Berlendir Tapi karena sekarang Aku mau bikin Ciminnya ini semua Karena keluarga aku Suka ngemil Jadi aku Masak ciminnya ini semua ya Teman-teman Jangan lupa Oles pisau Dengan minyak sayur Supaya nanti Gak lengket Waktu mengirisnya Iris adonan ciminnya ini Kecil-kecil Kayak gini ya Teman-teman Makanya kenapa Namanya cimin Yaitu Aci mini Jadi mini-mini Bentuknya Nah biar cepat Sekarang kita ambil 2 nih Adonan ciminnya Kita potong-potong Bisa jadi 3 atau 4 Sekaligus Biar cepat ya Prosesnya Nah ini sudah selesai Mengiris adonan ciminnya Sekarang kita masukkan ke mangkok Kita pindahkan dulu Siapkan satu mangkok lagi Untuk kita masukkan telur ayam Disini aku memakai Dua butir telur ayam ya Teman-teman Satu butir telur ayam disini Harganya Seribu lima ratus rupiah Jadi dua butir telur Totalnya Tiga ribu rupiah aja ya Teman-teman Murah banget Nah biar Nanti telur ayamnya banyak Kita kasih Empat sendok Makan Minyak sayur Jangan dikasih air ya Teman-teman Kalau banyak Nanti adonan ciminnya itu Biar Tidak bisa dibentuk Tambahkan Satu sendok teh Kaldu ayam bubuk Seperempat Garam Dan aduk Sampai tercampur rata Seperti ini Dikocok lepas aja Biasa ya Teman-teman Supaya nanti Bumbunya meresap Siapkan cetakan Yang berlobang Tujuh Isinya Seperti ini Kan ada tuh ya Cetakan Yang berlobangnya Dua belas Itu bisa teman-teman Pakai juga Nanti bisa dijual Dengan lima ratusan aja Karena aku mau jual seribuan Jadi disini Aku pakai cetakan Lobang tujuh Oles Dengan minyak sayur Seperti ini Supaya nanti Ciminnya Nggak lengket ya Teman-teman Lalu Masukkan Satu sendok Makan Cimin Nggak usah Banyak-banyak ya Secukupnya aja Seperti ini Isi Tiap lubangnya itu Satu sendok Makan ya Teman-teman Supaya seribu itu kan Agak lebanyak ya Buat anak kecil Jadi biar puas gitu Anak kecilnya Makan ciminnya Disini Cimin ini Paling laris banget ya Teman-teman Jadi kayak masih ngehits gitu Semoga aja Bisa teman-teman coba Untuk praktekan di rumah Nah sudah selesai Masukkan cimin Ke dalam cetakannya Ini kita goreng Dengan api kecil aja ya Teman-teman Supaya Nggak cepat gosong Lalu Masukkan Satu sendok makan Telur ayam Yang sudah kita kasih minyak sayur Tadi Satu sendok makan aja ya Teman-teman Jangan lebih Supaya nanti Kebagian semua Adonan ciminnya Goreng dengan api kecil aja Seperti ini Ya tuh Kelihatan Lutupan-lutupannya itu Nggak terlalu besar Kecil aja Supaya Nggak cepat gosong Tapi dalamnya matang Kalau sudah Di bagian bawahnya Mulai kecoklatan Di balik Pelan-pelan aja ya Teman-teman Supaya nggak hancur Ciminnya Tuh Kelihatan Bulat sempurna Bagus Seperti ini Lalu Masak lagi Ciminnya Sampai bagian bawahnya Mulai kecoklatan Nggak usah lama-lama sih Nunggunya tadi Sebentar aja Kurang lebih Tiga menitan juga Sudah matang Nah seperti ini ya Ciminnya Nggak hancur Bagus Nggak ambiar Kemudian Kita angkat Ini kalau sudah matang Seperti ini Aduh Bikin gilir aja tuh Cimin Kita angkat aja ya Lalu kita goreng Untuk adonan berikutnya Lakukan sampai selesai Nah ini sudah selesai semua Aku menggoreng adonan ciminnya Jadi 24 Adonan cimin yang berbentuk bulat-bulat Seperti ini Jadi banyak ya teman-teman Jangan lupa Kasih bubuk antaka Rasa balado Atau rasa apa aja Sesuai selera sih ya Tapi disini Lakunya tuh Rasa balado Kalau mau buat jualan Kasih aja Satu bulat ini Seharga Seribu rupiah Laris banget ya Teman-teman Walaupun kecil Tapi laris banget Jadi Dua bulatan cimin ini Seharga Rp2.000 Kasih bubuk antaka Seperti ini Dijamin Anak-anak Suka banget Disini Laris banget ya Teman-teman Jajanan SD Kalau teman-teman Belum ada yang jualan Cimin di daerah kalian Bisa jualan seperti ini ya Semoga laris manis Nah Ini sudah Dicampur bubuk balado Sekarang Aku liatin ya Teman-teman Seperti gimana Nah Kayak gini ya teman-teman Merah merona Enak banget loh rasanya Hmm Beneran enak banget Mantap Surantap Top Markotop Pokoknya enak banget ya Teman-teman Walaupun kecil Tapi Anak-anak Pasti beli Kalau ada yang lewat Tukang Cimin Kayak gini Jadi Jangan takut Sama ukuran kecilnya Tapi harga mahal ya Teman-teman Tapi Pasti anak-anak cari Karena enak banget Nggak bohong Percuma kan Gede Tapi nggak enak Terus nggak laris Gitu kan Jadi Mendingan Kecil Tapi enak Dan dicari Anak-anak Sekarang Ciminnya Mau aku kasih bubuk balado Semua Karena Satu keluarga aku itu Suka banget sama balado Seperti ini Terima kasih ya Teman-teman Sudah menyimak video aku Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati